Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agung Ariwi Bawo Dari jurusan teknik kimia politenik negeri Malang Nah, pada pertemuan kali ini kita akan Membahas tentang alat ukur fluida ya Nah, dimana sebelumnya untuk bahasan Mata kuliah transportasi fluida ini Kita sudah membahas tentang Fluida statis dan fluida dinamis Nah, sekarang itu kalau fluida itu mengalir Itu biasanya ada diukur Yang diukur apa ya? Yang diukur adalah fluorid dan kecepatannya Jadi yang akan kita bahas pada hari ini Itu adalah seputar alat-alat untuk mengukur Kecepatan dan aliran fluida tersebut Oke Nah, sebelum membahas tentang alat-alatnya Nah, kita bahas dulu tentang prinsip Bernoulli Karena prinsip Bernoulli ini Sangat Sangat penting pada perhitungan Aliran fluida seperti itu Nah, prinsip Bernoulli ini sebenarnya sudah Dipelajari oleh Saudara ya di pelajaran SMA Kalau tidak salah itu sudah ada ya prinsip Bernoulli Nah, ini saya hanya ingin mengulang saja Menekankan prinsip Bernoulli itu intinya apa sih? Intinya prinsip Bernoulli itu misalkan ada suatu fluida mengalir dari zat titik A ke titik B Di mana terjadi penurunan tekanan Ya kan? Nah, itu maka akan terjadi perubahan kecepatan Seperti itu Misalkan kalau ketinggiannya sama Contohnya yang ada di persamaan ini Jadi persamaan ini Ya, kedua ruasnya itu harus seimbang Jadi kalau misalkan tekanannya di sini tinggi Tekanannya di sini turun Ketinggiannya sama Maka yang naik siapa? Yang naik adalah kecepatannya Seperti itu Atau misalkan dari kecepatan Eh, dari tekanan rendah ke tekanan tinggi Ketinggiannya sama Maka yang turun siapa? Yang turun adalah kecepatannya Oke, jadi intinya Tekanan itu akan menurun Jika kecepatan aliran fluida meningkat Begitu juga sebaliknya Nah, ini yang ada di prinsip Bernoulli Nah, prinsip-prinsip ini nanti Yang akan kita bahas pada Alat ukur fluida Karena sebagian besar alat ukur fluida Itu menggunakan Perbedaan tekanan di situ Nah, perbedaan tekanannya didapat dari mana nanti? Didapat dari hasil pengukuran Oke, pengukurannya menggunakan alat apa? Untuk tahu Apa namanya? Perbedaan tekanan itu Bisa juga kalau secara manual tuh Kita biasanya pakai Apa? Pakai manometer Bisa juga Tapi kalau di industri itu sekarang Manometer sudah tidak dipakai lagi Mereka pakai teknologi yang lebih Maju seperti itu Nah, ini contohnya Contohnya, lalu ukur fluida di industri Atau di pabrik-pabrik itu Mereka sudah pakai Differential Pressure Measurement Tapi perhitungannya tidak menggunakan Manometer lagi Nah, ini berikut Kita tonton videonya dulu In this lesson We are going to discuss Differential Pressure Transmitters Simply put A Differential Pressure Transmitter Is a device that measures Two opposing pressures In a pipe Or a vessel So if you enjoyed this To understand how a Differential Pressure Transmitter Of one square From now on In this lesson We are going to use The terminology Nah, ini adalah Alat yang digunakan Di industri Biasanya nampaknya seperti ini Kita bisa nampak Dalam wujud digital Biasanya nanti tekanan Atau flow rate-nya Biasanya sudah langsung Kebaca di sini Atau yang masih dalam bentuk Analog seperti ini Jadi macam-macam Kalau yang seperti ini Nanti Dia ada beberapa Bagian yang Ditampilkan Jadi ada Apa namanya Alat ukur Untuk menciptakan Perbedaan tekanannya Kemudian nanti Alat untuk mengukur Perbedaan tekanannya Antara tekanannya berapa Kemudian perbedaan tekanannya Itu nanti Dibaca Itu menghasilkan Atau ketika dihitung Atau sudah diprogram Di alatnya Menghasilkan Flow rate-nya berapa Seperti itu Nah, ini alatnya Namanya Differential Pressure Transmitter Seperti itu Nah, alat seperti ini Juga nanti Bisa dihubungkan Ke control room Jadi kalau di industri itu Buka tutup valve Ya, itu Biasanya secara otomatis Jadi kita Ngasih set point Set point Flow rate-nya Di pipa ini Harus 20 meter kubik per jam Seperti itu Maka Kita memberikan set point Sekian Nah, itu ada sensor yang membaca Sensor yang membaca Nanti dalam bentuk Seperti ini Nah, ini nanti Itu Secara otomatis Valve itu Akan membuka dan menutup Dari hasil Bacaannya ini nanti Jadi Operator hanya menentukan Set point-nya berapa Seperti itu 3 When we talk about Differential pressure Transmitters Delta P Or DP Is a pressure measuring gauge Or an electrical device That uses two elements To measure the differences Of pressure In a sealed container Such as a pipe DP Transmitters will have A primary element A secondary element And an electronic Nah Bagian dari DP Transmitter Yang dipasang di Plan Yaitu biasanya Dibagi menjadi Tiga Jadi ada Primary element Primary element Ini adalah Alat-alat yang digunakan Untuk menghasilkan Perbedaan tekanan Macam-macam alatnya Kita kenal ada Orifice Ada Venturi Saya mungkin Saudara juga sudah tahu Di SMA Kalau asalnya sudah dibahas Ada Venturi Ada Venturi Ada Orifice Ada Pitot Ada Flowmeter Ada Vortex Ada Wedge Seperti itu Macam-macam Oke Nah ini nanti Alat yang menghasilkan Perbedaan tekanan Sebagai primary element Seperti itu Kemudian hasil perbedaannya Ini nanti akan dibaca Di bagian secondary element Kemudian hasil bacaannya Itu akan sudah diprogramkan Ya Sudah diprogramkan Sehingga Hasil perhitungannya Muncul di sini Langsung dalam bentuk Flow rate Atau kecepatan Housing The primary element Will produce a difference In pressure As the flow In the pipe Increases Different types Of primary elements Include Orifice plates Venturi tubes Pitot tubes Flow nozzles Laminar flow elements And wedge elements The secondary element Will measure The difference of pressure Produced by the primary element As accurately as possible The primary element Is sometimes called The high side And the secondary element Is called the low side It is important to remember That the high side And low side Aren't always on the respective High and low pressure Sides of the pipe The elements In a DP transmitter Will have sealed diaphragms And one of several ways To convert the pressure Applied onto the diaphragms Into a In this lesson We are The elements And a DP Transduced the electrical signal That will be sent To the electronics Housing Nah Nah disini perhatikan Tadi secondary element Saya bilang Kalau misalkan di lab Atau yang akan kita Lakukan perhitungan-perhitungan Nantinya Disini kan Nanti ada Beberapa pembahasan Perhitungan Nanti Kalau disitu kita masih Menggunakan manometer Untuk mengukur perbedaan tekanan Jadi perbedaan Ketinggian Tapi kalau sudah di Plan atau di pabrik Mereka sudah gak pakai itu lagi Jarang sudah pakai itu Karena sudah Banyak ketinggalan zaman Ya sekarang yang dipakai itu Adalah menggunakan Diagfragma Disini Jadi ini Ini adalah tapping Tempat dimana Alat pengukuran Yang dihubungkan Ke Tempat pengukuran tekanannya Nanti disitu Karena terjadi perbedaan tekanan Diafragmennya nanti Bisa geser ke kiri Atau bisa geser ke kanan Tergantung Tekanan yang besar Itu yang mana Ya seperti itu Jadi Nah dari sini nanti Dia mengukur Perbedaan tekanannya Nanti terbaca Ke bagian Electricalnya Itu Sudah diprogram Sudah diset Menentukan Apa namanya Flow rate nya berapa Seperti itu Oke Sensors Such as Differential Capacitance Vibrating wire Or string Gages Are used to produce The electrical signal That will be sent To the electronics Housing Where it is processed Converted And amplified Into a current Or voltage output That can be read By the control system The current output Is commonly Of 4 to 20 Milli Nah biasanya sih Kalau misalkan Disini ini juga Dihubungkan ke bagian Controller Di Controlling Seperti yang saya Tarangkan tadi Nah dari sini Biasanya mereka Mengirim sinyal Ya sensornya itu Mengirim sinyal Dalam bentuk sinyal Elektrik Ya sinyal elektrik Range nya antara 4 sampai 20 Mikro Amper Nanti ini akan Saudara pelajari Ketika Anda Belajar pengendalian Proses Tapi ini hanya Pengenalan Nah dari sini Nanti ini Ya 4 sampai 20 Mikro Amper Itu nanti Range nya segitu Jadi misalkan Ada kalibrasinya Misalkan Kalau ternyata Sinyal yang dikirim Itu adalah 10 Mikro Amper Maka itu Setara dengan Kecepatan berapa Seperti itu Nah nanti Kecepatan berapa Itu kan terbaca Di control room Kalau tidak sesuai Dengan set point Ya maka Control akan Memerintahkan Valve Untuk terbuka Nah perintah Ke valve terbuka Ini nanti Dalam bentuk Sinyal Pneumatik Artinya udara Bertekanan Jadi Apa namanya Valve itu Salah satunya Bisa Beroperasi Secara otomatis Menggunakan udara Bertekanan Jadi ada dua jenis Ada fail to open valve Ada fail to close valve Seperti itu Nah itu nanti Akan dijelaskan Lebih lanjut Di mata kuliah Pendalian proses Seperti itu Nah ini contoh Contoh jenis dari Apa namanya Alat untuk menimbulkan Perbedaan tekanan Kalau disini contohnya Adalah Venturi Meta Nah disini Kalau kita lihat Dari persamaan Bernoulli tadi Disini tuh biasanya Rata-rata tekanannya tinggi Tekanannya tinggi Karena ada perubahan Ukuran aliran fluida Maka disini Fluida tekanannya turun Ketika tekanannya turun Efeknya apa? Efeknya Kecepatan meningkat Nah karena disini Tekanannya tinggi Disini tekanannya rendah Ini kalau dihubungkan Ke diafragma tadi Maka diafragma nya Akan geser ke kanan Karena disini lebih menekan Nah pergeseran tekanannya Itu tadi Itu yang dibaca Di secondary Elemen Kemudian nanti Ditransformasikan Dalam bentuk Pembacaan digital Seperti itu Nah prinsipnya Rangkat dari apa? Dari Bernoulli tadi Is done By using Bernoulli's equation Which states That the pressure drop Across the constriction Is proportional To the square Of the flow rate The delta P Is then converted Into units of flow These units of flow Can be gallons per minute Or cubic meters per hour Using DP transmitters As a method To measure flow Works best on fluids That are relatively clean And of low viscosity Delta P flow transmitter Support transmitter Is an instrument That can consistently And accurately Create a pressure drop In a pipe And then use The pressure measurement Nah ini Jenis-jenis dari Yang dipakai di pabrik ya Biasanya umumnya seperti ini Oke Tapi nanti kalau kita Di mata kuliah ini Kita masih menghitung secara manual Jadi perhitungan-perhitungannya Nanti masih menggunakan Manometer sebagai Alat ukurnya Seperti itu Oke yang pertama Yang pertama kita Pakai misalkan Venturi Venturi tadi bentuknya Seperti ini ya Di video tadi Nah ini kalau kita hubungkan Tappingnya ini Hubungannya kita hubungkan Dengan manometer Seperti ini Jadi karena Di luas area yang Besar Biasanya fluida Mengalir dengan Kesempatan dan tekanan tertentu Ketika dia mengalami Penyempitan Luasnya Itu terjadi Pressure drop Sehingga tekanannya Menjadi lebih rendah Otomatis Ini tekanannya lebih tinggi Ini tekanannya lebih rendah Sehingga apa ini Lebih menekan Merkurinya Kalau ini pakai Merkurinya Merkurinya itu lebih geser Ke arah kanan Sehingga perbedaan Antara titik 1 Dan titik 2 Itu sama dengan Rho GH Yang kita pelajari di Video statis kemarin ya Salah satunya Rho GH Ini contoh dari Tekanan statis Yang ini yang dipakai Oke Nah Berdasarkan prinsip Bernoulli Dengan menggunakan Prinsip kontinuitas Kemarin juga Yang nilai A1 V1 Sama dengan A2 V2 Atau Laju alir masa Di titik 1 Sama dengan Di titik 2 Nah ini Kalau kita turunkan Kita dapatkan Kecepatan di titik 2 Itu sama dengan CV per Akar 1 Minus D2 Per D1 Pangkat 4 Kalikan akar 2 Kali P1 Minus P2 P1 Minus P2 Sama dengan Rho GH Kalau Rho Nya sama Berarti tinggal Akar 2 GH Seperti itu Nah disini tinggal Yang CV ini Tadi CV ini adalah Friction Coefficient Jadi karena Fluida mengalir dalam pipa Dan terjadi penyempitan Itu biasanya ada Coefficient friksinya Kalau misalkan Diameter pipanya Disini Kurang dari 0,2 meter Maka Coefficient friksi Yang bisa kita pakai Itu adalah 0,98 Oke Kalau D nya Lebih dari 0,2 CV nya Kita pakai 0,99 Ini dengan satu syarat Ini dengan satu syarat Kalau misalkan Rho nya tadi bisa dicorek Dengan satu syarat Tidak ada perubahan suhu Karena kalau ada perubahan suhu Maka secara otomatis Nilai dari Apa namanya Rho nya ini beda Titik 1 sama titik 2 Jadi gak bisa langsung Pakai persamaan Seperti ini Oke Nah ini contoh Simulasi untuk Apa namanya Venturi ya Misalkan disini ada Udara ya Ini dialirkan Yang ke dalam pipa Nanti kita bisa tahu Kecepatannya disini Oke Harusnya Harusnya kita lihat nanti Ketika dia berada di Luas area yang lebih luas Itu kecepatannya Pasti lebih rendah Daripada yang disini Oke Coba saya harang disini ya Ini awalnya masih Kosong-kosong Belum ada Aliran peledahnya Kemudian nanti Aliran peledahnya Dinaikkan menjadi 10 Oke Jadi 10 Coba kita perhatikan disini 10 yang tekan Kecepatannya segini Nah kecepatannya di tengah Tapi tekanannya Disini tuh Lebih rendah Daripada tekanan Yang ada disini Eh tekanan yang disini Tekanan yang disini Lebih rendah Daripada tekanan yang disini Nah dari sini loh Kelihatan Nah ini kan Press drop nya besar nih Karena delta H nya besar Di daerah disini Oke Seperti itu Ini kalau dinaikkan lagi Oh Ini sudah naik Kesempatannya Tambah kencang ya Nah delta P nya juga semakin Besar disini Ya kan Seperti itu Nah nanti ketika dia sudah Melewati ini Ini ukurannya Membesar kembali Dia kembali lagi Seperti keadaan Semula yang ada disini tadi Nah jadi disini Nah disini hanya Menciptakan delta P aja Agar kita bisa mengukur Fluorid nya berapa Seperti itu Dengan prinsip Bernoulli tadi Oke Alat yang kedua Kita punya Orifice Nah kalau yang Venturi tadi Bentuknya masih Agak bulky ya Agak besar gitu Nah kalau orifice ini Yang dipasang Dia biasanya bentuknya Dalam bentuk plat Kalau anda tahu CD room ya CD room itu Jadi ada plat Yang tengahnya ada lubangnya Nah itu sama seperti Orifice Orifice juga seperti itu Ada disk Ya di tengahnya itu ada Lubangnya Seperti itu Ketika ini mengalir ya Karena terjadi perubahan Ukurannya disitu Dari pipa yang besar Kemudian ada pipa yang kecil disini Maka terjadi pressure Drop disitu kan ya Nah pressure drop nya diukur Dengan menggunakan Matometer disini Untuk matematik Tepat tekanan sebelum masuk Ke orifice Itu selalu lebih tinggi Daripada tekanan keluar Di orifice Tapi tekanan keluar nya itu Yang ketuaan Tekanan keluar yang diukur Setelah orifice nya langsung ya Bukan yang Setelah pipanya membesar lagi disini Kalau diukur disini Nanti ya sama P nya tidak jadi pressure Drop Nah sama seperti di Centuri Kalau kita Ukur kecepatannya Dengan prinsip Bernoulli tadi Ya kita dapatkan seperti ini Oke Reynolds sama dengan C0 per Akar 1 minus D0 per D1 pangkat 4 Akar 2 P1 minus P2 Per Rho Nah ini P1 minus P2 nya juga Rho G GH Yang GH nya dibaca Dari perbedaan Ketinggian di Pembacaan monometernya Oke Nah tapi disini Nilai CO nya Nilai CO nya Atau coefficient Orifice nya Itu ada ketentuannya Jadi gak Gak dipukul rata nilainya Misalkan kalau Kita Ternyata NRE di Orifice ini Lebih dari 20 ribu Sedangkan perbandingan Antara Orifice dengan Pipa itu Diameternya kurang dari 0,5 Maka channel nya itu Bisa kita Asuskan 0,61 Oke Tapi kalau enggak Kalau enggak Itu kita bisa pakai grafik ini Bisa pakai grafik ini Jadi kita Hitung dulu NRE nya NRE nya Ketika NRE kan Rho Dv per mu D nya pakai D nya orifice Oke Disitu kalau kita ketemu Nilai NRE nya lebih dari 20 ribu Atau kurang dari 20 ribu Ya kan Nah kita baca disini Kita juga menghitung Perbandingan antara D0 per D1 disini Ya Atau D orifice Sebagi dengan D pipa Nah kalau misalkan Garis-garis yang ini nih Yang garis lengkung-lengkung Ini adalah Perbandingan Oke Perbandingan DO per D1 Kemudian disini adalah NRE nya Contoh misalkan tadi Disebutkan kan Kalau di atas 20 ribu D0 per D1 nya Kurang dari D0 per D1 nya Kurang dari 5 Ya kan Ya kurang dari 0,5 Maka nilai dari channel nya Itu adalah 0,61 Sekarang coba kita lihat Di grafik ini Kalau 20 ribu kan Misalkan disini ya 20 ribu Oke 20 ribu lah disini Kalau dia kurang dari 0,5 0,5 Itu garis ini Oke Jadi disini Daerah sini kan Kalau 20 ribu berarti Antara 0,5 Sampai 0,2 Itu hampir linear disini Ini kalau kita tarik Ke arah kiri Kita dapatkan C1 nya memang 0,61 Seperti itu Ya Jadi hampir mirip Tapi beda lagi Kalau Anda punya Renold namanya Ternyata di daerah sini Di sekitar berapa ini Seribu ya Seribu kemudian D0 per D1 nya Nggak 20 ribu ya Oke Anda bisa cek disini Nah beda nilai channel Nanti nilai channel itu Dimasukkan ke persamaan ini Kita dapatkan Kecepatan Melalui orifice nya Nah dari situ nanti Dari prinsip Kontenintas Kita bisa tarik Flow rate nya Berapa disitu Oke Ini contoh video Untuk orifice Nah ini dipasang Dibasang orifice Nah ini adalah Tapping Untuk ngambil Titik tekanannya Tadi ini Sekundary elemennya Dibuang ke siap Nah ini kalau Bidanya nggak mengalir Maka Pressure nya itu sama Sebelumnya masuk sudah Tapi ketika dia mengalir Oke Disini terjadi pressure drop Kemudian Kecepatannya naik Iya kan Tapi tekanannya disini Lebih rendah Sehingga nanti gue baca Tekanan disini lebih tinggi Lagi tap nya Dia akan geser ke Kanan Nah geser ke kanan Di dia permainan A higher pressure before And a lower pressure After the orifice plate This pressure difference Is a direct measure For the flow velocity And thus the mass And volume flow In the pipe The higher the flow velocity And the resulting drop In pressure Around the orifice plate Ini kalau Kecepatannya ditinggikan Maka delta B nya Juga akan semakin besar Seperti itu Oke Nah Sekarang yang ketiga Itu kita Ada satu alat lagi Namanya Pitot Jube Nah pitot jube Ini berbeda Dengan yang ada Kita jelaskan Di dua pengukuran tadi Kalau dua pengukuran tadi Kan tapping nya Ada di bawahnya Pipa semua Itu pakai Tekanan Statik Tapi kalau Di pitot jube Dia menggunakan Dua tekanan Prinsip tekanan Dinamis Dan tekanan Statik Nah prinsipnya Seperti ini Pitot jube itu Jadi di aliran pipa Kita pasang pipa Yang dia lubangnya Itu menangkap Alirannya disini Oke Jadi ini ada aliran Disini ada pipa Oke Nanti dia menekan Menekan Fluida yang ada Di dalam manometernya Nah disini Tapi juga Juga dikasih lubang Nah oke Nah disini pada titik dua Titik dua disini kan ya Karena ada akumulasi fluida Disini juga ada tekanan dari fluida Yang masuk pada impact jube Impact jube ini Maka nilai V2 Akan menjadi nol Jadi kecepatan di titik dua ini Akan nol Karena jumlahnya disini Sudah penuh Nggak bisa lagi Ada fluida yang masuk Dia jadi ditekan terus Ditekan terus Dan disini juga menekan Akhirnya dia ini tidak bergerak Kalau terjadi kesetimbangan Maka nilai V2 ini Sama dengan nol Tapi V1 Sebelum nabrak V2 ini V1 Dia nilainya enggak Nggak nol disitu Nah Di bagian V2 ini Dia disebut sebagai stagnation point Karena fluida Nggak bisa masuk ke dalamnya Oke Nah perbedaan tekanan ini Karena dia ada tekanan dinamis Ya disini Tekanannya lebih gede Tekanannya lebih gede Maka delta H nya disini Nah ini kebaca sekian Oke Jadi Oke Persamaan itu berubah menjadi disini Ya V sama dengan CP Kalikan akar 2 P2 minus P1 Per Rho Nah CP nya itu range Antara 0,98 Sampai 1 Untuk CP ini Oke Seperti itu Nah ini contohnya Contoh untuk Venturi Nah ini misalkan seperti ini Kalau pipanya ukurannya sama ya Pipanya ukurannya sama Maka Sama Ketinggiannya Tapi kalau di dalamnya sini Kita kasih pitot ya Nah makanya dia akan Menekan tadi disini Menekan Terjadi delta H disini Dynamic pressure Nah ini parser yang disebabkan oleh Aliran di dalam pitot tadi Perbedaan delta H nya Disput sebagai Perbedaan tekanan keduanya Nah ini Belak sini Jadi karena disini sudah penuh Maka leranya dia Melewati Dan si ujungnya pitot tadi Seperti itu Ini presidennya untuk Pitot Oke Nah itu tadi jenis Tiga alat Biasanya yang sering dipakai Di industri ya Di industri untuk Pengukuran aliran video Nah ini Coba saya putarkan video ini lagi Secara keseluruhan Semoga Semakin melekat di Pemahaman kita Seperti itu Coba kita tonton lagi Secara keseluruhan ini Flow measurements Are essential To running a plant Efficiently And safely There is an array Of flow measurement Technologies available Including Differential pressure flow Also known as DP flow Which utilizes A variety of Measurement instruments DP flow Is measured With a combination Of a primary element And a secondary element A primary element Is placed in the pipe To create a Differential pressure While connecting The secondary element To the process The secondary element Or transmitter Takes measurements From the primary element And converts them Into useful Quantitative values And transmits those values To a control system There are many types Of primary elements Including Traditional orifice plate Cone Venturi Nozzle Wedge Rosemount Anubar averaging Pitot tube And Rosemount Conditioning orifice plate Primary element selection Is dependent On process conditions All of these Different primary elements Have one thing In common They constrict The flow In a pipe Causing a pressure drop From one side To the other The difference In pressures Is the differential pressure The square root Of DP Is proportional To the flow rate Traditionally Transmitters Were connected To the process With external Impulse piping Impulse piping Is a major expense And gives opportunities For multiple leaks And creates Unnecessary safety hazards By adding Extra valves And manifolds To the process Connection Now With new And improved Primary elements The impulse piping Is built Into the primary element This allows The transmitter To be directly Mounted to the Isolate and equalize Valves Resulting in an Integrated flow meter The built-in piping Is factory leak checked Makes installation easier And reduces Maintenance costs The impulse piping Of the integrated flow meter Runs from the process Through the primary element To the sensing diaphragm Of the transmitter On one side On one side of the transmitter Is the high pressure side On the other The low pressure side The diaphragm deflects Relative to the pressure change From one side To the other It is very sensitive And can detect Very small changes In pressure The transmitter Then relays The DP measurement To the control system Today's advanced Multi-variable transmitters Perform a compensated Mass flow calculation In the transmitter Of the integrated flow meter The multi-variable transmitter Measures static pressure Differential pressure And process temperature In one device DP flow Is the most popular Flow technology Throughout industry Due to its simple design And flexibility DP flow Is well understood And many international Organizations Have standards Written around Including ISO AGA And ASME DP flow meters Are easy to install Troubleshoot And calibrate Making it An ideal flow technology If you want to know More about Rosemont Nah seperti itu Jadi tadi itu Kalau yang sekarang Malah lebih canggih lagi ya Dia bisa mengukur transmitter Eh mengukur suhu juga Dalam men-transmitnya suhu juga Jadi jadi satu disitu Nanti bisa dihubungkan Ke kontrolernya juga Seperti itu Jadi secara umum tadi Memang Kalau DP itu Menggunakan Prinsip perbedaan Tekanan Yang di-generate Berdasarkan perubahan Ukuran dari Pipanya Baik itu menggunakan Venturi Orifax Maupun Pitop Seperti itu Nah ini saya punya Tugas ya Buat kalian Tugasnya adalah Membuat video penjelasan singkat Dengan suara asli Tentang Fortex flow meter Ini bisa Anda menjelaskannya Bisa dilengkapi Dengan gambar Maupun dengan video Ataupun dengan animasi Yang penting Anda menjelaskan Seperti biasa Nanti File dari video Yang Anda buat Itu cukup Dikilingkan Linknya saja Ke saya Lewat Apa namanya Tugas yang saya akan Sampaikan di Google Classroom Oke Mungkin sekian Yang bisa saya Sampaikan Nanti untuk Kedepannya kita akan Membahas tentang Pompa Alat-alat transportasi Fluida liquid Maupun Fluida gas Oke Sampai jumpa lagi Selalu jaga kesehatan Dan selalu semangat Untuk Belajar Seperti itu Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati